Intro Untuk menjaga kelestarian alam di kawasan hutan lindung dan taman wisata alam, proyek PLN Batam melakukan penanaman 500 bibit pohon pulai di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam, Muka Kuning. Sekretaris perusahaan PLN Batam, Samsul Bahri mengatakan, penanaman pohon merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PLN Batam untuk mendukung kelestarian lingkungan. Tujuan ya, ya agar sumber air bisa terjaga, kehijauan asrinya pulau Batam itu tetap terjaga, karena kita lihat miris kan sekarang ini kondisi-kondisi hutan kita, maka kita coba berusaha ini. Dan insya Allah ini kita akan selalu jadikan program rutin. Samsul berharap, melalui kegiatan tersebut diharapkan nantinya bisa membuat area Taman Wisata Alam yang berdekatan dengan kawasan industri kembali asri. Selain melakukan penanaman pohon pulai, PLN Batam juga melakukan kerjasama pengelolaan jaringan listrik yang melalui kawasan hutan lindung Muka Kuning dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk menjaga area jaringan listrik tersebut. Dari Batam, Pascal Riang Hepat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.